Sampai jumpa di video selanjutnya Nah teman-teman langsung saja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru Lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan awalnya Nah untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini atau kalian bisa buat versi kalian sendiri Nah disini untuk ukuran mentahan fotonya itu 9 banding 16 ya Nah jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian geser ke awal kemudian kalian klik tambahkan audio Lalu pilih suara Kemudian pilih yang bagian sini Dan pilih yang dari perangkat Lalu kalian masukkan backstone nya Nah untuk backstone yang saya gunakan bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Tinggal kalian download aja Nah oke jika backstone sudah kalian masukkan, kalian klik aja Lalu pilih gabung potongan Nah disini tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya Nah disini kalian play aja musiknya Nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Tinggal kalian download aja Nah disini jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja Nah oke jika tanda beat sudah kalian buat Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya Nah disini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya sampai di bagian tanda beat pertama Nah seperti ini Jika sudah kalian klik aja ikon plus Lalu kalian masukkan 2 mentahan foto kalian ya Nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini Atau kalian bisa buat versi kalian sendiri Nah jika mentahan foto sudah kalian masukkan Disini untuk mentahan foto yang pertama kalian klik Kemudian kalian salin ya Kalian salin Nah jika sudah Disini untuk mentahan foto yang kedua ini kalian salin juga Nah otomatis untuk mentahan fotonya akan menjadi 4 seperti ini ya Nah disini untuk masing-masing mentahan fotonya kalian pendekkan durasinya ya Menjadi 2 detik Kalian pendekkan Untuk keempat mentahan fotonya yang sudah kalian masukkan barusan Nah seperti ini kalian paskan menjadi 2 detik ya Atau sampai di bagian tanda beat sini Kalian pendekkan aja semuanya Nah oke jika keempat mentahan foto sudah kalian pendekkan durasinya Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama Atau di bagian mentahan foto yang pertama Nah disini di bagian tanda beat pertama atau di bagian mentahan foto yang pertama Kalian klik aja mentahan fotonya ya Yang sebelah sini yang mentahan foto pertama Kalian klik Lalu disini kalian perbesar ya untuk mentahan fotonya seperti ini Sampai garisnya menempel pada garis samping ya Nah seperti ini Jika sudah disini langkah selanjutnya kalian kasih ya Kunci animasi di bagian awal mentahan foto yang pertama Disini kalian klik aja menu bagian sini Nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat Disini langkah selanjutnya kalian buat ya kunci animasi selanjutnya Di bagian tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama Kalian buat aja di setiap tanda beatnya Nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat Di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian klik aja ke bagian tengah-tengah antara tanda beat pertama dan kedua disini Nah disini di bagian tengah-tengah antara tanda beatnya Kalian perkecil ya mentahan fotonya Seperti semula seperti ini Nah seperti ini Jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya Lalu kalian perkecil lagi seperti semula mentahan fotonya Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya Kalian kecilkan lagi Geser lagi ke tengah-tengah selanjutnya Kemudian kalian kecilkan lagi Nah oke jika sudah kalian kecilkan di setiap tengah-tengah antara tanda beatnya Nah disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama ya Nah disini di bagian tengah-tengahnya Di antara kunci animasinya Kalian geser menunya Kemudian pilih yang grafik Lalu pilih yang keluar Nah jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya Lalu kasih yang masuk satu Kalian geser lagi Kemudian kasih yang keluar satu Geser lagi Kasih yang masuk satu Geser lagi Kasih lagi yang keluar satu Kemudian geser lagi dan kasih yang masuk satu Pokoknya kalian kasih aja ya efek animasi keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian Nah oke jika efek grafik sudah kalian tambahkan Otomatis untuk hasil sementara efeknya akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil efek sementaranya Disini langkah selanjutnya Kalian lanjut lagi di bagian mentang foto yang pertama ya Nah disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian Tanda beat yang ada di bagian mentang foto yang pertama ya Nah disini di bagian tanda beatnya Kalian klik aja bagi ya Nah otomatis dia akan terpotong ya Kalian bagi aja di setiap Tanda beatnya yang ada di bagian mentang foto yang pertama ya Kalian potong-potong aja Nah oke jika mentang foto yang pertama sudah kalian potong-potong seperti ini Nah disini langkah selanjutnya Kalian kasih aja ya efek animasi di bagian Mentang foto yang barusan kalian potong-potong Kalian klik aja bagian yang pertama Lalu kalian kasih animasi Kemudian pilih yang masuk Dan pilih efek yang namanya guncang 1 Nah jika sudah untuk durasinya kalian fullkan Lalu kalian geser lagi ke bagian potongan Mentang foto selanjutnya Lalu kasih lagi efek yang guncang 1 Geser lagi Kasih lagi efek yang guncang 1 Geser lagi dan kasih lagi yang guncang 1 ya Nah jika sudah untuk mentang foto yang pertama ini Kalian kasih efek Guncang 1 di bagian potongan mentang fotonya Otomatis untuk hasil efeknya akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil efeknya Disini langkah selanjutnya Kalian kan sudah buat di bagian mentang foto yang pertama ya Disini untuk mentang foto yang kedua ini Kalian biarkan Kalian lanjut ke bagian mentang foto yang ketiga ya Yang sebelah sini Kalian lakukan aja caranya seperti di bagian mentang foto yang pertama barusan ya Kalian buat aja caranya sama ya Seperti di bagian mentang foto yang pertama barusan Nah oke jika cara di bagian mentang foto yang pertama sudah kalian lakukan Di bagian mentang foto yang ketiga Otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya Kalian bisa ke bagian mentang foto yang kedua ya Nah disini di bagian mentang foto yang kedua Disini kalian kasih aja efek animasi ya Di bagian mentang foto yang kedua Kalian klik aja animasi Kemudian pilih yang kombo Nah untuk efek animasinya kalian pilih yang perbesar 2 Nah ini Jika sudah kalian centang Lalu kalian bisa ke bagian mentang foto yang keempat Atau yang terakhir Kalian kasih juga efek animasi yang Kombo Perbesar 2 ya Kalian kasih aja efek animasi kombo yang perbesar 2 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini di bagian mentang foto yang kedua Nah disini di bagian mentang foto yang kedua Kalian klik bagian playhead yang sebelah sini ya Yang di awal mentang foto yang kedua Kalian klik aja Lalu kalian Pilih bagian kamera Kemudian pilih yang tarik masuk Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian bisa ke bagian mentang foto yang keempat Nah di bagian awal sini kalian kasih juga Playhead nya ya Kalian klik Lalu pilih yang kamera Dan pilih yang tarik masuk Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian awal video ya Nah disini di bagian awal video Kalian klik aja efek video Lalu pilih yang ke bagian dasar Kemudian pilih efek yang namanya Kamera goyang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kamera goyangnya Kalian panjangkan ya Sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan Di bagian efeknya Lalu kalian atur aja untuk bagian Tentang menjadi 12 Dan kecepatan menjadi 6 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian mentang foto yang kedua lagi Nah disini di bagian mentang foto yang kedua Kalian geser ke bagian Tanda beat kedua ya Yang ada di bagian mentang foto yang kedua Nah disini di bagian tanda beat keduanya Kalian kasih aja efek video Kemudian pilih yang ke bagian dasar ya Lalu pilih efek yang namanya cermin Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek cerminnya Kalian pendekan sampai ke bagian Tanda beat selanjutnya saja Nah seperti ini Jika sudah tinggal kalian salin aja efek cerminnya Lalu disini untuk efek cerminnya Kalian pindahkan ya ke bagian sebelah kanan Kalian lewatkan satu tanda beat Nah seperti ini Lalu untuk durasinya kalian sesuaikan Sampai di bagian Tanda beat berikutnya ya Nah seperti ini Jika sudah disini kalian lanjut Ke bagian mentang foto yang keempat Kalian kasih efek cermin yang sama ya Di bagian Tanda beat kedua Di bagian mentang foto yang keempat Kalian kasih aja efek video Lalu kasih yang dasar Dan pilih efek yang cermin Kalian lakukan sama seperti di bagian mentang foto yang kedua Barusan ya Kalian kasih efek cermin di bagian tanda beat Kedua dan keempat Di mentang fotonya Nah oke jika efek cermin sudah kalian tambahkan Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian Tanda beat pertama Atau di bagian awal mentang foto yang pertama Nah disini kalian kasih aja efek video Kemudian pilih yang ke bagian pesta Dan pilih efek yang namanya Kayalan 2 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kayalan 2 nya Kalian panjangkan ya Sampai di bagian akhir video Nah jika efek kayalan sudah kalian tambahkan Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian awal video Lalu kalian kasih lagi efek video Dan pilih efek yang ke bagian Dasar Lalu pilih efek yang namanya sudut lebar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek sudut lebarnya Kalian panjangkan ya Sampai ke akhir durasi video Nah oke jika sudah Otomatis untuk hasil sementara videonya Ini akan seperti ini Nah seperti itu yang untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya Nah disini untuk mentahan foto awalnya kalian kasih animasi ya Lalu pilih yang combo Nah untuk efek animasinya kalian kasih yang perbesar 1 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk bagian langkah selanjutnya lagi Kalian geser ke bagian tanda beat pertama Disini kita akan tambahkan efek flash karena putih ya Kalian geser ke bagian tanda beat pertama Nah disini di bagian tanda beat pertama Kalian klik aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang stock video Kemudian pilih background yang warna putih Nah kemudian untuk background yang warna putihnya Kalian atur sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,3 detik Nah seperti ini 0,3 detik Jika sudah kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang overlay Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian kasih animasi Kemudian pilih yang keluar Dan pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya untuk overlay warna putihnya Tinggal kalian salin ya Lalu pindahkan ke setiap tanda beat Sampai di bagian tanda beat terakhir Nah oke jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda beat seperti ini Disini untuk bagian terakhirnya Kalian geser ke bagian awal video Nah disini kalian geser aja menunya Kemudian pilih yang sesuaikan Lalu kalian pilih yang ke bagian vignette Kalian atur menjadi 20 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek sesuaikannya Kalian panjangkan ya Sampai ke akhir durasi video Nah oke jika semuanya sudah Otomatis untuk hasil videonya Kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk hasil videonya Disini langkah selanjutnya Tinggal kalian simpan aja videonya Sampai jumpa